Intro Wajah demokrasi Indonesia semakin tidak berkualitas Tony Roshid Pilpres 2024 semakin dekat Sejumlah kandidat muncul namanya Berbagai survei dilakukan untuk menjaring nama-nama tersebut Mulai dari Menteri, Ketua Umum Partai hingga Gubernur Nama-nama ini muncul dalam bersaingan di berbagai survei Satu hal yang terlupakan bahwa survei hanya menjaring para tokoh berbasis elektabilitas Survei menghasilkan angka kuantitatif dari prosentase pemilih Jadilah negeri ini negeri yang melahirkan pemimpin semata-mata Karena keberhasilannya mengumpulkan angka elektabilitas Dan angka-angka ini akan sangat ditentukan oleh siapa yang bisa memikat hati rakyat Siapa yang bagus pencitraannya dan memiliki dana besar untuk membayar bazar Menyebarkan pencitraan, maka peluang untuk menang cukup besar Angka dalam demokrasi adalah bagian dari kenisjayaan Dan ini tidak bisa dihindari Tapi ironi jika pemimpin itu lahir hanya berdasarkan angka-angka Ironi jika pemimpin itu lahir semata-mata oleh survei elektabilitas Dengan mengabekan unsur integritas dan kapasitas Perlu diubah, survei mesti diawali basisnya dari aspek kualitatif Bukan kuantitatif Jaring para tokoh yang memiliki syarat untuk memimpin Apa itu? Syarat pemimpin itu pertama, punya integritas Kedua, punya kapasitas Kedua unsur itu bisa dilihat dari rekam jejaknya Juga dari kemampuannya memetakan jalan bangsa ini ke depan Lembaga-lembaga survei yang semakin banyak jumlahnya Itu bisa menentukan indikator terkait integritas dan kapasitas Termasuk standar yang terukur berbasis rekam jejak dari setiap tokoh yang akan dijaring Siapa-siapa tokoh yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin bangsa Mereka inilah yang mestinya berhak untuk dilakukan survei elektabilitas Setelah terjaring tokoh-tokoh yang berintegritas dan berkapasitas Baru kemudian dilakukan survei kuantitatif atau elektabilitas Sehingga demokrasi kita berkualitas Karena menyiapkan ruang kompetisi bagi mereka yang memenuhi syarat secara kualitas Untuk menjadi pemimpin Jadi lakukan dahulu survei kualitatif untuk menjaring calon-calon terbaik Punya integritas dan berkapasitas untuk memimpin bangsa ini Baru berikutnya adalah survei elektabilitas Lembaga-lembaga survei juga lembaga-lembaga kajian politik dan dunia kampus Mesti bisa ikut ambil peran untuk memunculkan nama-nama yang layak dan diakini Akan mampu memimpin bangsa ini ke depan Sehingga kompetisi di Bill Press adalah kompetisi orang-orang yang memiliki standar integritas Dan kemampuan untuk memimpin bangsa ke depan Bukan kompetisi yang hanya berbasis elektabilitas Sebab survei semata-mata berbasis elektabilitas Akan melahirkan nama-nama yang tidak berstandar Akibatnya proses demokrasi menjadi tidak berkualitas Adanya negatif dan black campaign atau fitnah yang dominan dalam kampanye kandidat presiden Adalah indikator nyata bahwa kompetisi Bill Press masih banyak diikuti oleh mereka Yang tidak memiliki standar integritas dan kapasitas Wajar jika kemudian kampanyenya tidak beradab dan cenderung ngawur Serta menghalalkan semua cara Ini akan menambah wajah buruk bagi demokrasi di negeri ini Hasilnya akan bisa sangat mengecewakan Jika Bill Press diikuti oleh mereka yang memenuhi syarat memimpin Maka siapapun yang akan menang di Bill Press dan terpilih menjadi presiden Adalah tokoh terbaik bangsa Bukan tokoh hasil pencitraan dan kerja baser Negara ini harus dijauhkan dari pemimpin yang hanya mampu mengandalkan pencitraan dan baser Caranya, tokoh-tokoh yang terjaring ikut kompetisi adalah mereka yang punya rekam jejak yang jelas dari sisi integritas dan kapasitas Sehingga demokrasi akan menjadi tangga untuk memajukan bangsa Karena demokrasi menyiapkan orang-orang terbaik untuk memimpin bangsa Terima kasih telah menonton!